6 April 2003 akan tercatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah balap MotoGP. Saat itu, seorang pembalap racing star MotoGP asal Jepang bernama Dejiro Kato mengalami kecelakaan hebat. Lebih menyedihkannya lagi, Kato mengalami kecelakaan hebat tersebut ketika sedang bertarung di depan puluh ribu pengembannya sendiri di sirkuit Suzuka Internasional Jepang. Dejiro Kato membalap untuk tim Telefonica mempunyai star Honda. Motor RC-211V miliknya menabrak dinding pembatas sirkuit di kecepatan lebih dari 200 km per jam. Menurut Accident Investigation Committee, Dejiro Kato mengalami kecelakaan karena kehidangan kontrol pada motornya. Saat terjadi kecelakaan, ia sempat bertahan dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis menggunakan helikopter. Namun sayang, nasib perkata lain, Dejiro Kato tak mampu bertahan. Berita wafatnya Dejiro Kato tersebar pada tanggal 20 April 2003, tepat dua minggu setelah balapan. Publik Jepang pun menangis dan tidak percaya dengan kematian pembalap yang baru berumur 26 tahun tersebut.